Intro Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan bahwa Indonesia bersedia menjadi inisiator perdamaian untuk menyelesaikan konflik antara Arab Saudi dan Iran yang semakin memanas. Kementerian Luar Negeri kini berupaya menjalin komunikasi dengan negara-negara terkait untuk menggalang perdamaian. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan kekhawatirannya terhadap konflik yang terjadi antara Arab Saudi dengan Iran. Retno mengatakan demi perdamaian dan keamanan di kawasan timur tengah, maka dalam beberapa hari ini Indonesia telah melakukan komunikasi secara intensif dengan Arab Saudi, Iran, dan beberapa negara lainnya. Dalam komunikasi tersebut Indonesia meminta kepada para pihak untuk menahan diri agar situasi ini tidak semakin memburuk. Untuk itu Indonesia menawarkan diri untuk turut serta ikut membantu upaya penyelesaian secara damai. Ada pun langkah-langkah perdamaian dilakukan dengan merencanakan suatu forum pertemuan. Intinya adalah bahwa pertama Indonesia menyampaikan kekhawatiran mengenai mengburuknya hubungan antara Saudi Arabia dan Iran. Karena hubungan yang memburuk antara kedua negara kita khawatirkan akan mempengaruhi perdamaian dan stabilitas di kawasan. Dan sebagai teman baik, baik untuk Saudi maupun dengan Iran, Indonesia juga menawarkan apabila ada hal yang dapat dilakukan Indonesia untuk menjadikan suasana lebih baik. Dan kita juga meminta kedua negara untuk menahan diri sehingga situasi tidak lebih... Hubungan Arab Saudi dengan Iran yang akhir-akhir ini memanas di picu dari pelaksanaan hukuman mati terhadap ulama siyah terkemuka, Nimer Al-Nimer, oleh pemerintah Arab Saudi. Pasca hukuman mati ini, ribuan demonstran menyerbu kedutaan Arab Saudi di Iran. Akibat kejadian ini pemerintah Arab Saudi akhirnya memutus hubungan diplomatik dengan Iran. Dari Jakarta, Fibi Waryanti dan Adi Dharma.